Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gungbayo 025 So ya teman-teman, sudah update Pure Fiction yang baru guys ya Langsung kita cek, langsung kita coba Kira-kira buff kali ini ngasih spesifik ke karakter siapa guys ya Apakah masih ke Aceron, atau justru bakal balik lagi ke team follow up Karena si Aventurin baru rilis guys ya Sama tau balik lagi ke follow up, karena Aventurin yang lagi rilis di banner ini teman-teman ya Kan memang salah satu jualannya ya, team follow up guys ya Langsung aja kita cek, let's go Perjamuan Dusta Oke, lawannya Sam ya Gokil, Samnya keren banget, anjir gila Oke, gambar Samnya keren banget sih ya Semakin tidak sabar, update 2.3 guys ya Firefly rilis Gokil, keren banget anjir Kalau udah ada hubungan sama robot-robot Kamen Rider Langsung auto keren guys Untuk Wim Security-nya Setelah rekan tim melancarkan serangan lanjutan Akan diakumulasi Yap Serangan lanjutan Follow up, naik lagi teman-teman ya Saat nirai damage mencapai 100% Akan mengakibatkan damage dalam jumlah tetap Pada seluruh musuh Kayaknya ini mirip sama Wimsicality follow up yang terakhir sih guys ya Damage serangan lanjutnya terakumulasi Bakal ngasih damage tambahan It means seharusnya Himeko, Herta, Clara Bakal naik lagi teman-teman ya Untuk Akoponi-nya Yang pertama ada examination ya Efek Wimsicality sudah tidak perlu mengakumulasi damage Sekarang efek tersebut akan terpicu setelah setiap rekan tim melancarkan 3 kali serangan lanjutan Dan damage yang dikibatkan efek tersebut akan meningkat 60% Oke, nice Extrapolation Saat memicu efek Wimsicality Akan memulihkan energi seluruh rekan tim sebesar 35% dari max energy Dan energi yang dipulihkan dapat melebihi batas max energy target Oke, mainnya berarti ulti-ulti ya Dan yang terakhir Reduxio Ad Absurdum Selain serangan lanjutan, semua damage dari jenis serangan lain yang diakibatkan terkantin Dapat mengakumulasi progres sebesar 18% dari jumlah damage awal Jadi ada chance buat kalian even gak pake follow up buat disini ya Tapi memang paling bener sih, pake follow up guys ya Ini enak banget sih Jadi langsung aja kita tes teman-teman ya Mengarang fiksi Let's go Yang jelas, bossnya berubah guys ya Jadi pake Sam Yang terakhir itu, kalau gak salah, Kokolia guys Betul kan ya? Yap, yang terakhir Kokolia guys Jadi langsung aja kita coba yang baru teman-teman ya Langsung ke tantangan 3 dan tantangan 4 Let's go Oh, masih ada physical Wah, ini enak nih Masih bisa pake Clara guys ya Ada imaginary juga Jadi bisa banget pake aventurin guys ya Yang di bawah wind dan lightning Ada fire juga Ini Himeko Hertha bawahnya ya Ini enak sih harusnya ya Kita coba langsung test aja teman-teman ya Yang bawah Himeko Hertha Yang atas kita pake tim aventurin lah ya Aventurin topas Coba lah, kayaknya bisa deh Aventurin topas Dr. Ratio ya Kita coba aja guys Oke, langsung aja kita coba guys ya Atas tim follow-up Bawa tim follow-up juga lah Itungannya kan Himeko Hertha Combo follow-up guys ya Harusnya ini enak banget sih ya Langsung aja kita coba guys Dengan tim pure follow-up ya Musicality-nya sih harusnya Sangat-sangat support ya Tapi let's see Let's try Oke Kalau dari deskripsinya Nanti kita butuh 3 kali follow-up aja guys 3 kali follow-up 3 kali follow-up Langsung meledak Yuk Ini enak sih Ini tinggal meledak-ledakin doang sih Basically guys ya Enak sih guys Dikit-dikit meledak Dikit-dikit meledak sih Enak juga ya Apalagi timnya follow-up begini kan Follow-upnya Nah ini follow-up lagi nih Tuh, keisi lagi Satu Dua Nah sekali lagi Udah follow-up lagi Oke, follow-up lagi Meledak Enak kan mainnya ya Ini literally Sangat-sangat Memudahkan tim follow-up guys ya Tuh Wih, langsung mati Oke Dua Eh, satu Dua Tempar aja ke sini guys Tiga Meledak Rata Tentu Tiar Meledak Enak sih ya Sangat satisfying Meledak lagi Oke Siap Ledakin Meledak Cuk Literally gak usah nge-skill ya Si Aventurin ya Shieldnya nyala terus Anjir disini Oke Dua Tiga Meledak Tiar Meledak Langsung kasih follow-up lagi Satu Lumayan sih guys Follow-up lagi Nah Nyala Meledak Tiar Meledak lagi Waduh Masih lagi dua lagi ya Demeknya kurang ini Tiar Kasih tau Meledak Tiar Meledak Cakep Tukup sih harusnya Follow-up lagi dong Follow-up terus Lagi satu Lagi satu Meledak nih Oke Meledak Meledak Tiar Meledak Tinggi-dikit Meledak Anjir Tiar Meledak Enak Enak sih Follow-up Enak disini ya Emang nih Untuk follow-up sih Basically ya guys Ya jelas enak Mantap Jadi tim follow-up Enak disini guys Tim follow-up Recommend banget ya Oke Kita coba Note 2 Pakai tim Himeko Hertha Dengan buff ini Apakah masih mantap Harusnya sistemnya sama ya Yang penting Nge-break Nge-break Follow-up Meledak Follow-up Meledak Ya kan Enak sih guys Himeko Hertha juga masih mantap disini ya Masih ulti Follow-up lagi Pip Meledak Tapi lebih enak pake tim follow-up Rasio ya Lebih sering Oke Himeko Hertha kurang damage ya Kayaknya lebih enak ganti buff sih Coba ganti buffnya deh Buff yang bawah Kurang mantap Himeko Hertha guys Pakai ini aja kali ya Oke Masih dapet di 76 ribu Kurang dikit sih Kurang damage sih guys Tapi masih bisa lah Masih sangat-sangat bisa pake Himeko Hertha ya Btw Himeko Hertha Setelah gue coba Paling enak pake yang ini guys ya Yang ini agak kurang nih Pake yang ini lebih enak guys Lebih cepet Ngisi Wimsi Kelitinya ya Pake yang ini aja ya Buat Himeko Hertha Oke Langsung aja kita coba Lawan yang The Boss ya Lawannya Sam Dan atasnya Bronya Oke Ini atasnya Himeko Hertha sih ya Fire S nya lumayan banyak Dan bawah Baru kita pake Wah ini gak ada Fire buat Topaz ya Imaginary semua nih Rasio sama Venturin ya Oke kita coba aja guys Kita switch timnya ya Aceron masih bisa masuk gak ya Di buff ini ya Gak bisa sih guys Gak ada Call up sama sekali ya Paling kalo Aceron ya pake disini aja sih Cuman ya bakal lama banget Ngisi Wimsi Kelitinya Oke kita tes aja pake tim kayak gini guys ya Let's go Oke Himeko Hertha cuman dapet 30 ribu Kurang dikit guys ya Jadi disini Kalo mau Full Star Ya minimal 30 ribu plus Tapi gue ngejar 40 ribu sih ya Kita coba guys Masih dapet apa enggak ya Himeko Hertha gue belum full build soalnya Damagenya masih Gagak kurang ya Tebel banget bossnya gila But Let's try this one Lawannya Sam loh Sam tuh di Emoce darahnya tebel Mampus loh guys Ini boss-boss Emoce Darah-darah tebel Yang dibawa kesini Adi-adi juga sebenernya Satu Dua Oke Beledak Boom Satu Dua Beledak lagi Boom Oke thank you Robot Netflix Sangat membantu guys ya Oke follow up lagi Sikat Beledak Boom Ya gak jadi senyum Aduh Coba senyum Oke Langsung kasih meledak Tiar Oh gila Tempel banget darah Samnya ya Anjir Tembus gak nih 40 ribu Paco juga sih ini Oke Cakep Waduh rider kick gak tuh Tikat Satu follow up lagi Let's go Meledak lagi boss Tiar 40 ribu kayaknya berat deh Tapi full star masih dapet ya Sayangnya Ceron Dapet buff kayak yang terakhir Yang terakhir tuh masih enak banget Ceron Oke Satu lagi Meledak Boom Kali meledak 300 ribu loh Lumayan banget Sikat aja udah Kasih follow up langsung Meledak Tiar Satu demi satu Rata kayaknya Tapi laster nih Gue gak yakin bisa 40 ribu Udah full star sih Oke kasih follow up lagi Aman Langsung kasih Beledak Tiar Tiar Aduh lagi dikit Aduh lagi dikit boss Tiar Aduh Cacepersen Yah Cuman dapet 66 ribu ya Susah sih Yang lawan samnya ya Tebel Tebel banget bossnya Diulik Kulik lagi bisa sih Yang ini 40 ribu ya Yang ini Note satunya Susah ya Pake si Mekoyerta Demeknya gak masuk guys Tapi kalo buat Masih full star Masih bisa lah ya Dengan tim Full follow up guys Gue belum nyoba Pake karakter-karakter lain ya Kayaknya Clara Masih oke Karena ada follow upnya Dari counter Tapi kalo kayak pake D.O.T Kayak pake Aceron Gue belum nyoba Coba kalian komen di bawah Yang udah nyoba Pake karakter-karakter itu Masih enak atau enggak Dengan Wim security sekarang guys Tapi yang jelas Ini pake tim follow up Enak sih ya Satisfying banget Kalo cuman buat nyari Full star Masih bisa banget Tapi kalo nyari Perfect score Agak berat sih ya Ini gue gak dapet nih Cuma dapet 76 ribu Ini cuma 66 ribu Kayaknya gue yang skill issue sih Tapi ya Masih bisa full star guys ya Agak sulit sih Ini terlalu follow up banget guys Soalnya guys ya Itu dia untuk Pure Fiction yang baru Gimana menurut kalian Enak yang kemarin Atau enak yang baru Kali ini guys Kalo gue disuruh milih Gue masih lebih enak Yang ini sih ya Yang ini lebih enak guys Dipakein Aceron Waduh Tinggal merem kelar guys ya 40 ribu Tapi ini Ya Satisfying sih Untuk follow upnya Nah climb dulu Lumayan 720 setelah Gitu aja guys videonya Gimana menurut kalian Coba komen di bawah guys ya Silahkan di like kalo suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye bye